Pertarungan antara singa dan harimau memang memiliki daya tarik tersendiri. Singa memiliki gelar Raja Savannah, sedangkan harimau memiliki gelar Raja Hutan. Gaya bertarung dari keduanya juga memiliki ciri khas tersendiri. Lantas bagaimana jika singa berhadapan dengan harimau putih yang terkenal memiliki wibawa yang sangat kuat? Harimau putih merupakan hasil mutasi genetik langka yang disebut dengan leuchisme. Harimau putih pertama ditemukan bernama Mohan, saat itu usianya 9 bulan dan hidup di hutan Bandavgar, India pada tahun 1951. Hingga saat ini guys, harimau putih banyak hidup di penangkaran, karena jika hidup di alam liar, mereka tidak mampu bersaing dalam hal berburu mangsa akibat warna putihnya. Walau harimau putih dikenal buruk dalam hal berburu, ternyata guys, harimau putih sanggup bertarung mengalahkan harimau biasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn San berhasil mengembang biakan harimau putih. Mereka di sana juga hidup berdampingan dengan si raja savana, yaitu singa. Walau mereka di sana bisa dibilang hidup berdamai, namun ada-ada saja permasalahan yang membuat mereka bersengketa, yaitu siapa yang terkuat. Terlihat di sana harimau putih sedang santai di atas singa sananya. Ternyata guys, banyak singa-singa tidak menyukai saat harimau itu berkuasa. Pada suatu hari, para singa ingin sekali membelot dan menurunkannya dari tahta. Tak lama kemudian, tiba-tiba datang segerombolan singa dan sempat mengancam harimau putih yang lain. Mengetahui hal itu, si raja harimau terkejut dan terbangun dari singa sananya. Harimau itu lantas mengawasi sekitar dan turun melawan gerombolan singa. Pertarungan pun tak bisa dielakkan. Lihatlah cara harimau putih itu bertarung. Seekor harimau juga tak takut. Jika singa main keroyokan lho guys. Jika keduanya bertemu, maka pertarungan sengit pasti tidak akan terhindarkan. Terima kasih telah menonton! Nah guys, itu dia pertarungan sengit singa melawan harimau yang berhasil terkam kamera. Pasti Bang Miki yakin banyak dari kalian bertanya, terus Bang siapa yang menang kalau begitu antara singa dan harimau? Pertemuan langsung singa dan harimau pernah terjadi pada tahun 2010 di kebun binatang Ankara, Turki. Harimau diduga menghancurkan pagar pembatas dan bertemu dengan singa. Singa tersebut akhirnya mati karena terluka akibat cakaran harimau di pembuluh darah bagian leher. Insiden serupa juga terjadi pada tahun 1914 di kebun binatang Brong di New York, Amerika Serikat. Hasilnya sama guys, harimau berhasil mengalahkan singa. Walaupun ukuran keduanya tidak terlalu berbeda jauh, hal yang diduga paling mempengaruhi adalah cara hidupnya. Harimau sudah biasa berkelahi dengan musuh secara individual, sedangkan singa biasa hidup dan menyerang secara berkelompok. Kedua insiden kebun binatang tersebut tentu akan menghasilkan hal berbeda ketika berkelahian terjadi di alam liar. Para ahli menyatakan bahwa jika pertarungan satu lawan satu maka pemenangnya adalah harimau. Namun di alam liar, singa memiliki kekuatan tersendiri karena hidup dengan cara berkelompok. Jadi guys, kalian mau pilih mana harimau atau singa dari segi gaya bertarung? Ketik komentarmu di bawah ya. Subscribe channel Bang Miki apabila kalian rasa channel ini bermanfaat. See you next video. Sub indo by broth3rmax